Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang volume bangun ruang Khususnya kita akan belajar tentang volume kubus dan balok Ikuti ya Masih ingatkah kamu dengan bangun ruang? Bangun ruang adalah bangun tiga dimensi yang memiliki ruang dan volume serta dibatasi oleh sisi-sisinya Ada pun contohnya adalah Lima segi empat, tabung, kerucut, balok, bola, kubus, dan prisma Oke, sekarang kita mengenal volume ya Taukah kamu apa itu volume? Ya, volume merupakan ukuran besarnya ruang yang dapat ditempati suatu bangun ruang Biasanya memakai satuan kubik Seperti meter kubik, sentimeter kubik, desimeter kubik, liter, dan lain-lain Selanjutnya kita akan membahas tentang kubus Apa sih kubus itu? Ya, kubus merupakan bangun ruang yang memiliki enam sisi berbentuk persegi yang sama luas Sedangkan untuk menghitung volume kubus Dapat ditentukan dengan cara menghitung jumlah kubus satuannya Ataupun kita bisa menggunakan rumus volume kubus Bagaimana cara menghitung kubus satuan? Ya, kita akan belajar menghitung volume dengan menghitung kubus satuannya Perhatikan gambar Di sebelah kiri ada kubus kecil Lalu disusun menjadi kubus besar di sebelah kanan Mari kita hitung panjangnya Ada 3 kubus satuan Sedangkan lebarnya juga ada 3 kubus satuan Tinggi ke atas juga ada 3 kubus satuan Jadi volume kubus tersebut adalah Ya, luas alas kali tinggi Luas alasnya yaitu sisi depan Dikali lebar 3 dikali 3 Lalu dikali tingginya Yaitu 3 Sama dengan 3 kali 3 kali 3 Menjadi 27 kubus satuan Sekarang kita akan belajar menghitung volume kubus menggunakan rumus Bagaimana caranya? Perhatikan gambar kubus satuan Mempunyai panjang rusuk 1 cm Jika disusun menjadi kubus besar Berarti panjangnya 3 cm Lebarnya menjadi 3 cm Dan tingginya menjadi 3 cm Kita mencari volume kubus dengan cara Luas alas kali tinggi Luas alasnya termasuk panjang dan lebar 3 dikali 3 dikali 3 Sama dengan 27 cm kubik Jika ditulis rumus Menjadi volume kubus yaitu Rusuk dikali rusuk dikali rusuk Sama dengan rusuk kubik Atau kata lainnya Volume kubus sama dengan R pangkat 3 Agar lebih jelasnya Mari perhatikan contoh soal berikut Tentukan volume kubus di bawah ini Jika diketahui luasnya Perhatikan gambar di samping Ada sebuah kubus dengan luasnya 64 cm persegi Bagaimana cara mencari volume-nya? Caranya adalah Kita mencari panjang rusuk dahulu Dengan cara Akar kuadrat dari luas Akar dari 64 cm sama dengan 8 cm Lalu kita masukkan ke dalam rumus Volume kubus yaitu R pangkat 3 Jadi 8 pangkat 3 Sama dengan 512 cm3 Bagaimana dengan soal yang lain? Tentukan nilai R jika diketahui volume-nya Gambar di samping sudah diketahui volume-nya Kalian disuruh mencari rusuknya Caranya adalah Volume rusuk sama dengan R pangkat 3 Sehingga untuk mencari R adalah Akar pangkat 3 dari volume kubus R sama dengan akar pangkat 3 dari 2197 cm Sama dengan 13 cm Oke kalian sudah belajar tentang kubus dan volume-nya Sekarang kalian akan mengenal tentang bangun ruang yang disebut balok Apakah itu balok? Balok merupakan bangun ruang yang memiliki 6 sisi Ada pun cara mencari volume balok Juga dapat ditentukan dengan menghitung banyak kubus satuan Ataupun juga bisa menggunakan rumus Cara menentukan volume balok dengan menghitung satuan balok Caranya tidak jauh beda dengan kubus Perhatikan gambar ini Gambar tersebut terdiri dari kubus kecil Lalu disusun menjadi sebuah balok Tentunya dengan panjang, lebar, dan tinggi yang berbeda Panjangnya ada 3 kubus satuan Lebarnya ada 2 kubus satuan Dan tingginya 1 kubus satuan Volume balok adalah Luas alas dikali tinggi Luas alasnya yaitu panjang kali lebar Panjangnya 3, lebarnya 2, dan tingginya 1 Berarti 3 kali 2 kali 1 Sama dengan 6 kubus satuan Bagaimana menghitung volume balok menggunakan rumus Perhatikan gambar di samping Balok tersebut terdiri dari Sebuah kubus kecil Kubus kecilnya 1 cm Jika disusun menjadi sebuah balok besar Dengan ukuran panjangnya 3 cm Lebarnya 2 cm Dan tingginya 2 cm Sehingga volume balok sama dengan Panjang kali lebar kali tinggi Yaitu 3 cm Yaitu 3 cm dikali 2 cm dikali 2 cm Sama dengan 12 cm kubik Sehingga kita bisa menarik rumus Untuk mencari volume balok Sama dengan panjang kali lebar kali tinggi Dan perlu kalian ingat Untuk mencari rumus yang lain Adalah Jika ingin mencari panjang Panjang sama dengan volume Dibagi lebar kali tinggi Jika mencari lebar Sama dengan volume Dibagi atau per panjang kali tinggi Dan mencari tinggi sama dengan volume Per panjang kali lebar Ingat-ingat ya rumusnya Bagaimana cara penerapannya dalam soal Coba perhatikan contoh soal berikut ya Tentukan volume balok di bawah ini Ada sebuah gambar balok Dengan panjang 24 m Lebar 12 m Dan tinggi 18 m Caranya Volume balok tadi rumusnya adalah Panjang kali lebar kali tinggi Kita masukkan 24 x 12 x 18 Sama dengan 5184 m3 Untuk soal yang lainnya adalah Tentukan tinggi balok di bawah ini Ada sebuah balok diketahui volumenya Kalian disuruh mencari tingginya Caranya adalah Rumus tinggi sama dengan volume per panjang kali lebar Volumenya 72 x panjangnya 6 dan lebarnya 3 Lalu kita operasikan 72 x 18 sama dengan 4 cm Jadi tingginya adalah 4 cm Oke sekarang kita latihan berbagai bentuk soal ya Oke yang pertama Bagaimana mencari panjang jika diketahui volumenya Caranya adalah Caranya adalah panjang sama dengan volume per lebar kali tinggi Volumenya 576 per lebarnya 6 dan tingginya 8 Kita operasikan menjadi 576 x 48 Sama dengan 12 cm Jadi panjang balok tersebut adalah 12 cm Sekarang bagaimana mencari lebar ya Jika diketahui volumenya Oke perhatikan Rumus lebar sama dengan volume per panjang kali tinggi Volumenya diketahui 24 cm kubik Panjangnya 4 dan tingginya 3 Kita operasikan menjadi 24 x 12 sama dengan 2 cm Jadi lebar balok di samping adalah 2 cm Oke anak-anak Kalian sudah belajar tentang volume bangun ruang Khususnya volume kupus dan balok Semoga berkah ya Dan bermanfaat ilmunya Sebelum kalian tutup Jangan lupa di subscribe Like, share, dan komen ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh